Intro Misteri Lina meninggal Teddy suami baru cek cok dengan adik ipar hingga harta warisan miliaran rupiah Baru-baru ini sosok Teddy melakukan wawancara muncul di media sosial dalam wawancaranya di akun gosip tersebut Teddy mengukapkan perasaan atas meninggalnya Lina Meninggalnya mantan istri Sule ini Lina mengejutkan publik Lina dikabarkan telah meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari kemarin dini hari sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat Sebelumnya Lina sempat dilarikan ke rumah sakit Al-Islam Bandung Jawa Barat Usai mengalami sesaat napas dan kejang-kejang Saat jenazah Lina dikebumikan di jalan sekelimus Bandung Jawa Barat Semua anak hingga Sule ikut mengantar Namun ketidakhadiran suami baru Lina Teddy dalam prosesi pemakaman pun membuat publik bertanya-tanya Baru-baru ini sosok Teddy melakukan wawancara muncul di media sosial dalam wawancara tersebut Teddy mengungkapkan perasaannya atas meninggalnya Lina Namun yang membuat niter mengerutkan daya adalah pernyataan bahwa Teddy tak kaget Lina telah meninggal Saya sih gak kaget Tapi masih belum percaya sampai saat ini juga Karena kemarin masih ngobrol sama anak-anak Begini ada pandangan ke depan Ungkap Teddy Teddy juga mengungkapkan bahwa Tidak ada kepanikan saat Lina meninggal Teddy mengungkapkan bahwa Lina bahkan sempat sholat subuh sebelum akhirnya pingsan Kalau panik gak ada Tadi habis sholat itu gak ada keluhan Gak ada apa-apa Dia sudah sholat subuh Ungkap Teddy Melihat penjelasan Teddy yang santai tersebut Membuat banyak niter mendebatkan tentang kemana warisan harta dari Lina akan diserahkan Banyak niter mengungkapkan bahwa warisan miliaran peninggalan sule akan jatuh ke sang suami Namun ada juga yang meragukan hal tersebut Meninggalnya pas punya anak dari mantan istri sule Otomatis semua harta istrinya buat anak yang baru lahir Dan anak yang baru lahir ada dirawat Bisa saja Kang urut ini Bisa ngebedain yang tulus sama yang gak kan Sule aja yang udah dihianati sama almarhum Telina Tapi dia sedih melihat kehilangan almarhum Lah ini suaminya Kayak biasa aja sih Emang memang Saud akun lainnya Rumahnya gak berhak Lah laki barunya Kan itu harta gono gini Haknya ya ke anaknya Kecuali mereka nikah Abis itu beli rumah Baru rumah milik si lelaki Pungkas akun lainnya lagi Lalu terkait hal ini bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax